Jadi kandungan produknya mereka mengandung level alergi Ya mereka harus melakukan kejujuran Jangan sampai terjadi nanti ada masalah baru di kemudian hari Yang repot malah bukan pihak buyer Tapi juga pihak pemilik produk Termasuk kurator juga kita meloloskan Kita gak tega nih Enggak saya tetap saya punya prinsip Mas Prof Saya jadi bad cop aja gak apa-apa deh gitu kan Iya Sama lah Jadi kita semua punya posisi bad cop ini Supaya street Hasil yang dihasilkan dari hasil kurasi ini Bukan kriteria mewah tapi lengkap Saya bilang begitu ke para pemilik UMKM Kelengkapan ini yang kita jadikan bahwa mereka siap Soalnya nanti ini jadi Buka pintu mereka untuk ekspor yang lain Negara-negara yang lain bahwa Kalau mereka masuk Australia Yang lain streetnya lebih sedikit Nah kan gitu kan Ini kurang satu menit lagi mas ya Kita pakai ceremonial ini Jadi ada beberapa UMKM yang sedikit minder Makanya waktu Saya bukan memaksa ibu untuk harus wajib Melengkapi form ini Karena kalau ibu gak merasa minder Artinya gak merasa percaya diri Nah tugas para mentor ini memberikan rasa percaya diri Yang harus dipulihkan gitu kan Karena lihat dari produk ibu ini sudah Dari SKC sudah dapat Dari sertifikat-sertifikat sudah ada Kan gitu kan mas Jadi tugas kita nih Jangan menunda Mereka berpikir Ah nanti aja tanggal 10 terakhir Jangan saya bilang Ini nanti kan ada pembetulan Jadi kalau ibu merasa masih kurang yakin Jangan tanggal 10-nya Saya bilang Oh gitu Akhirnya mulai muncul Apa Keinginan untuk menyelesaikan Kelengkapan form kurasi Jadi ini motivasi juga sebenarnya Untuk owner maupun Anggota yang sudah dipilih jadi grup saya Mereka sebenarnya maju mundur Saya tahu banyak-banyak maju mundur gitu loh Makanya dengan adanya kurasi Acara kurasi seperti ini Mereka jadi tahu Ada kemiripan-kemiripan Masalah yang mereka temuin misalkan Barkutnya ini gimana nih Mereka masih proses Ya kalau sudah proses berarti Cantumkan aja Proses itu Pasti kita tahu Selesai Penerimaan barkut itu kapan Dan mereka kalau mau mengganti Repackaging ulang Berarti kan perlu proses Nah ini tetap Disampaikan aja Supaya para kurator ini tahu Kapan Kita lakukan proses Kurasi ulang Begitu Mas Prof ya Betul Betul Nah jadwal yang kita Sampai ini Sampai kita mulai Oke Oke siap Oke siap Saya cuma Oke Saya cuma pemandu aja Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman yang saya hormati untuk bisa ikut dalam acara kurasi kali ini, saya ucapkan terima kasih welcome aboard untuk grup kurasi Guendra yang sudah bergabung di grup WA dan saat ini kami, para kurator dan saya sebagai leader untuk grup kurasi di Guendra saya akan menguji dari form kurasi yang sudah saya daftarkan di grup sampai saat ini ada 8 form kurasi yang terkumpul dari total 27 anggota atau member grup yang ada di grup kurasi Guendra saya bisa memulai untuk, saya minta bantuannya Mas Prof untuk membuka share word yang mulai dari kurasi 1 ya Pak ya Mas Prof oh gitu ya sentuh saya kurai so orai so orai so apa ini share handphone Mas oke atau saya coba saya coba ya ini sambil menunggu Bapak Ibu ya oke 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 saya bisa ini sudah sisi Mas yang punya saya ya sudah sudah oke saya mulai dari PT Selera Indah Perdana mungkin kalau kalau pemiliknya Bapak Steve Hidayat ini bisa hadir bisa melihat atau yang diwakilkan jadi sudah mengisi form kurasi ini dan ini terdaftar untuk kurasi yang pertama produknya kalau saya lihat disini adalah coffee ya produk-produk coffee dengan produk yang bermerek presiden ya presiden coffee oke kita bahas dari masing-masing isian yang sudah diisikan di form kurasi tersebut jadi kemulia saya lihat dari identitas perusahaan oke berarti yang diutamakan adalah NINIB NINIB ini untuk untuk pemilik PT Selera Indah Perdana sudah dimulai sudah dimiliki NINIB-nya ini berarti sudah teregistrasi secara legal oleh apa nomor Indok berusaha jadi saya gak bisa ngecek ini benar atau enggak tapi saya bisa melihat dari nantinya upload foto buktinya ya kan disini upload foto buktinya belum ada nanti saya ingatkan lagi untuk pemilik entry data PT Selera Indah Perdana dimohon nah ini kelengkapannya kalau Anda sudah memiliki NINIB berarti sebaiknya lampirkan ya lampirkan bukti NINIB yang sudah diterima jadi sesuai gak dengan nomor Indoknya kalau sesuai berarti kelegalan dokumen dianggap lengkap yang pertama kemudian jenis usaha disini disebutkan produsen berarti pembuat atau pemilik produk ya jadi kriterianya adalah produsen kemudian jenis badan usahanya sudah dalam bentuk PT jadi PT persen terbatas oke kemudian kalau untuk keterangan definisi story-nya disini sudah disiapkan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia ini untuk memudahkan kita nantinya akan membuat katalog oke disitu dibuatkan sudah ada apa ini flyer atau tenang produk atau mumpun company profile saya hanya membaca sekilas karena kedetilan ini mungkin bisa nanti pada saat kita melakukan proses kurasi yang lebih detail oke berikutnya ini tiga perusahaan yang yang saya bahas tentang media sosial untuk PT Selera Indah Perdana sudah ada untuk websitenya oke cek kemudian untuk sosial medianya disitu disebutkan instagram ya instagram ada dua disana tiktoknya kosong facebooknya sudah ada twitternya kosong kemudian untuk logo perusahaan disebutkan sudah ada nah ini pertanyaannya ada berapa pemilik UMKI menanyakan tentang logo perusahaan pak perlu gak pak logo perusahaan untuk kita cantumkan perlu itu untuk identitas perusahaan jadi ini adalah diperlukan mencantumkan logo oke sekarang kita masukin ke produk atau kurasi untuk produk makanan minuman labelnya sudah ada jadi produknya residente coffee dengan deskripsi produk sudah ada mengetil malah disini jadi mulai dari kategori kemudian nama produk kemudian deskripsinya serta deskripsi untuk sekilas ya jadi ini kemudian sertifikat merek dagang nah ini yang yang kalau tidak ada ya berarti merek itu belum dikatakan apa pemilik tunggal jadi ya kalau kita beri inginan itu sebagai produk yang didatarkan sebagai merek datang sebaiknya ada proses pendapatan untuk sertifikat merek dagang karena disini tidak ada ya berarti dikosongkan kemudian sertifikat BPOM jika ada jadi BPOM ini masuk kriteria sertifikat pendukung ya kemudian disebutkan juga untuk sertifikat halal berarti disini memakai lembaga yang berkewenangan yaitu MUI untuk informasi sekarang MUI sudah tidak diperiwenang oleh pemerintah akan diambil oleh Kementerian Agama jadi untuk informasi bagi yang sudah memiliki sertifikat halal tidak apa-apa masih berlaku tapi kalau untuk yang UMKM yang berikutnya ingin mendaftarkan itu berarti dia akan tidak menggunakan lembaga MUI tapi Kementerian Agama kemudian untuk sertifikat SNI untuk PT selera indah perdana ya SNI nya tidak ada artinya tidak dimiliki kemudian sertifikat produksi pangan atau PIRT ada nah bukti bukti uploadnya tidak ada jadi nanti saya akan memberi keterangan untuk upload PIRT yang yang belum ada yang belum ada untuk kategori sertifikat produksi pangan oke karena kalau sudah ada nomor PIRT alangkah baiknya upload bukti juga disertakan kemudian nutrition fact dalam Australian format oke disitu sudah dilampirkan oke untuk per serving 10 gramnya kemudian indigen atau komposisi juga ada untuk masing-masing produk ini sebaiknya kalau produk itu lebih dari satu disarankan indigennya atau komposisinya juga di upload untuk masing-masing produk karena masing-masing produk pasti komposisinya juga berbeda ini nanti saya berikan beri keterangan oke kemudian untuk barcode ini barcode untuk produk yang akan diunggulkan sudah ada barcode-nya masing-masing oke nanti proses pengecekan saya akan mengecek secara detail untuk masing-masing barcode karena kami para kurta tidak menginginkan ada barcode yang copy-paste jadi kami akan mengecek dengan cara scanner kalau dari scanner pasti akan muncul informasi tentang produk tersebut jadi untuk pengecekan seperti ini jadi sebaiknya seperti ini jadi ada ada produk di sebelahnya adalah barcode-nya itu yang kami bisa mengidentifikasi barcode ini milik produk apa kalau disini ada 4, 5, 6 6 produk berarti ada 6 barcode oke kemudian untuk expire data atau expire date oke masing-masing disini cuma nyebutkan satu saja seharusnya kalau ada 6 produk expire date-nya juga harus 6 gambar ya ya perupatnya apakah sama atau tidak itu tidak bisa dijadikan satu ya jadi untuk produk kali ini dia menyebutkan yang satu nanti saya akan beri keterangan kalau ada 6 produk berarti ya upload buktinya harus 6 produk tersebut perupatnya seperti apa kemudian untuk country of origin ke dalam Indonesia disitu nah ini uploadnya hanya berbentuk gambar bendera Indonesia ini kita yang disepakati ya nanti akan ada keterangan country of origin ini berbentuk bendera dan keterangan tulisan produk of Indonesia ya nanti apakah itu perlu penambahan informasi di dalam produk itu atau tidak kemudian importer label importer label ini itu nanti memakai pemilik importer dari host of Indonesia jadi setiap produk itu ada keterangan importer labelnya artinya siapa yang melakukan importer disitu ya kalau belum bagaimana Pak itu diperbolehkan kita menempel stikernya disana ya stiker itu menunjukkan bahwa produk ini diimporter oleh siapa yaitu host of Indonesia kemudian berikutnya adalah alergi alergi labeling nah kalau kebetulan kopi ini tidak ada mengandung bahan alergi yang termasuk kategori untuk Australia ada 8 jadi ada susu ada kacang ada apa namanya telur ada udang kalau seandainya ada mengandung unsur tersebut sebaiknya disebutkan dalam label jadi kalau kalau tidak ada ya berarti tidak ada produk yang mengandung alergen ya kemudian berikutnya ini foto foto ini menunjukkan bahwa produk itu benar-benar real ya jadi ada yang bertanya Pak ini ada gambar saya mewakili enggak saya lihat ternyata itu masih desain jadi kami tidak mengharapkan itu desain itu sebagai masuk gambar foto kondisi produk ya kalau produknya kompresiden ini ini yang kami tidak inginkan difoto dalam satu frame sebaiknya difoto per produk jadi produk itu difoto dari depan belakang kalau ada ada produk labeling di atas atau informasi di atas ya berarti ada foto dari atas ya atau dari kiri dan kanan jadi nanti keterangan untuk produk untuk kopi ini saya akan memberikan keterangan bahwa foto harus difoto produk harus difoto per 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 preview preview dari depan dari belakang samping kiri dan samping kanan yang saya terima di saat pengisian form kurasi ini semua produk difoto bersama-sama dalam satu frame itu yang kami tidak inginkan karena definisinya tidak jelas ya jadi supaya lebih detail dalam produk tampak atas dan bawah-bawah oke ini untuk nomor satu sudah selesai untuk berikutnya kurasi yang kedua yaitu Omah Sedap Christine oke kita mulai dengan permohonan form kurasi untuk yang kedua yaitu Omah Sedap nomor NIB-nya sudah ada oke tapi di keterangannya tidak ada proses foto upload ini nanti akan saya beri keterangan bahwa dimohon untuk mengupload NIB ya satu lembar kok saya tahu satu lembar disitu ada ada keterangan identitas nanti ada nomor induk perusahaannya muncul nanti kita cek nih kesesuaian data yang dimiliki sama informasi yang ada di santumkan di form kurasi oke untuk informasi yang lain kemudian untuk company profile-nya ini ada kita harus masuk ke drive-nya oke alamat website ada nah ini untuk medsos juga sudah ada untuk instagram sama facebook-nya kenapa karena nanti kita juga pengen tahu nih story tentang respon respon netizen terhadap produk tersebut kita bisa menjadi tolak ukur jadi instagram dan facebook ini kayaknya sebaris wajib logo logo ini sudah ada untuk Oma Sedap label nama produk brand-nya dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ya nah ini kelihatan sekali nih upload tampak depan dan tampak belakang ini ya ini yang kita inginkan oke dengan keterangan label di sana kemudian oke saya masukkan ke berikutnya sertifikat merek dagang nah sedang dalam proses santrian ini kalau ada keterangan sedang dalam proses santrian biasanya kalau kita mendaftarkan sertifikat atau proses tertentu itu berarti ada bukti pendaftaran nah kami mohon untuk Oma Sedap ini melampirkan aja atau email anda snap sound aja emailnya kalau itu proses pendaftaran melalui email ya jadi saya ingin seperti itu berarti kita tahu bahwa kapan pendaftarannya dan kapan kira-kira proses itu selesai dan akan muncul bukti sertifikatnya ya kemudian notifikat Bepom ini akan diajukan untuk bulan Juni 2021 saya tahu ini beberapa UMKM mendapat pinaan dari instasi pemerintah untuk pengajian Bepom mereka punya jadwal antrian oke ini saya tahu antriannya mungkin bulan Juni berarti Juni kan sebentar lagi bulan Juni ini ya kemudian sertifikat SNI untuk produk produk rumah sedap ini akan diajukan segera nah kalau akan diajukan segera berarti ada keterangannya nih kapan gitu ya agendanya kapan jadi untuk pemilik abon sorry untuk pemilik rumah sedap ini kalau ada rencana untuk mengajukan SNI berarti memberikan jadwal rencana untuk pengajuan oke kemudian untuk PIRT sudah ada muncul PIRT nah kami minta untuk upload buktinya ya disini tidak ada keterangan ini kemudian nutrition fact belum ada nah ini nutrition fact nanti akan saya beri keterangan bahwa untuk produk koma sedap ini belum ada ini belum proses pengurusan atau tidak ada sama sekali kalau kalau saya lihat disini memang di foto produk tidak menyantumkan berarti berarti kosong kemudian akan dilakukan analisa untuk pengajuan MD nah ini saya tahu ada jadwal yang sudah disetujui oleh pemilik rumah sedap indirikan atau komposisi komposisi ini sudah ada di bagian belakang produk ya dengan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris oke chicken oke tidak ada tidak ada alergi ya parkut parkut belum ada nah ini yang nanti kita harus informasikan parkut ini standar produk identifikasi untuk internasional jadi kalau tidak ada parkut itu akan menjadi kesulitan produk untuk identifikasi oke kemudian untuk expired date expired date ini nah ini sudah disediakan bulan dan tahun oke ini yang kami jadi apa ya disepakati kemarin perpunyataan adalah 2 digit untuk bulan 2 digit sorry 2 digit untuk tanggal 2 digit untuk bulan 2 digit untuk tahun karena di produk ini sudah dibuat labeling mungkin agak sedikit apa ya kontradiksi antara sepakatan untuk expire bagaimana menyiasatinya pak sebaiknya ada keterangan khusus ya ini kan butuh yang namanya checking biasanya dilakukan dengan cara pemilik produk hanya memberi tanda lingkaran pada kolom atau batasan bulan dan tahun saja ya ini disebutkan 2020 sampai 2025 bulan 1 sampai bulan 2000 eh sorry sampai bulan 12 padahal yang diinginkan expired date formatnya adalah 2 digit tanggal 2 digit bulan dan 2 digit tahun nah bagaimana menyiasatinya nah ini kita harus pikirkan lagi nih karena label seperti ini sepertinya tidak dikendaki oleh produk untuk yang bisa masuk ke Australia oke nanti origin sudah ada ya diproduksi oleh kemudian keterangan 1% Indonesia kemudian tulisan produk of Indonesia ini sudah diwakili ya 1% Indonesia tapi sebaiknya kalau seandainya produk ini diberi apa namanya diberi kesempatan untuk repackaging ya berarti harus mengganti ya keterangan bahwa produk Indonesia ini harus ada selain ada simbol 1% Indonesia kemudian imported label nah imported label ini tidak ada sama sekali ya karena user harus menyebutkan host Indonesia sebagai importernya pak bagaimana kalau belum ada ini kalau saya perhatikan space-nya masih kosong kita bisa menyiasati dengan cara penambahan stiker ya stiker itu menyebutkan bahwa host Indonesia sebagai importernya kemudian alergen atau alergi labeling ya kalau bahan ini tidak mengandung 8 bahan alergi ya tidak ada tapi kalau ada satu contoh misalkan dia mengandung telur disitu telur itu ada misalkan nih atau kandungan tersebut ada namanya pemakai apa namanya kacang-kacangan ya berarti disebutkan kacang-kacangan disana ada oke untuk foto nah foto kemasan dari depan sudah ada dari kiri sudah ada dari kanan dan dari atas nah ini yang luar biasa nih produk untuk omah sedap ini sudah memenuhi ya jadi kita para kurator bisa mengetahui dari gambar ini kami perlukan ya jadi preview dari atas dari depan kami bisa mengetahui nih seakan-akan kemasan itu seperti apa sih ya dan dan saya akan tahu bahwa produk ini benar-benar difoto atau hanya melalui rekayasa image saya akan tahu ini ya jadi identifikasi secara preview itu perlu oke kemudian untuk kalau sudah ada drive-nya dibuka dan sama seperti yang tercantum dari form kurasi ini oke ini untuk kurasi yang kedua jadi setiap nanti kurasi saya akan beri keterangan ya kelengkapannya apa saja yang sudah dipenuhi atau yang belum diketahui contoh seperti tadi kalau sudah ada menyebutkan NIP tolong dong di-upload bukti kelengkapannya NIP seperti apa gitu ya itu perlu untuk identifikasi dari NIP apakah kesesuaian atau tidak NIP yang dicantumkan sama dengan NIP yang dimiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh pemerintah gitu ya mungkin kurang satu digit nah itu juga kami juga repotan juga kalau ada proses registrasi dari identitas UMKM oke saya lanjutkan lagi untuk yang kurasi ketiga ya kurasi ketiga ini milik wijaya indi food oke pemiliknya Nurmiko kemudian ini berasal dari Purwodadi oke saya bahas tentang jenis usahanya produsen kemudian jenis badan usahanya oke ini tidak diketahui apakah jenis badan usahanya berbentuk perorangan atau CV kenapa karena nomor NIP nya belum ada nah ini saya ingatkan lagi untuk pemiliknya wijaya indi food untuk melengkapi NIP pak prosesnya mudah saya melakukan sendiri tidak sampai 5 menit ya asal perhatikan NIK disiapkan kemudian yang kedua adalah email aktif untuk proses registrasi di website OSSS oke nanti verifikasi di email kita terima nanti kita klik kita dapat masuk kita masuk loginnya kita isikan passwordnya yang kita buat sendiri selesai anda isikan informasi kepemilikan usaha ya sepertinya untuk pak Nurmiko ini atau pemilik ini saya akan memberikan tanda khusus ini NIP belum dimiliki ya ini wajib 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 untuk legalitas perusahaan ya kemudian saya coba untuk bedah berikutnya tentang narasi produk ini sepertinya narasi yang ada penggunaan bahasa-bahasa yang kita nanti akan apa ya literasi yang kita pakai literasi standar supaya menarik kata-kata ini tapi sebenarnya bagus ini pengalaman pribadi ini oke logo sudah ada kemudian alamat website kosong media sosial kosong sama sekali ini kosong sama sekali ya instagram facebook nanti belum terlambat ini nanti akan orgami kemudian ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dapat saya berbesar nah ini produknya seperti ini ya orgami moringa fried noodles berarti sudah ada bahasa Inggrisnya di sana ya kemudian foto tampak depan tampak belakang oke kita bahas untuk identitas produk sertifikat merek dagang belum ada kemudian sertifikat itu Bepomnya juga belum ada yang sudah ada hanya SPP PIRT ya nah buktinya ini ketindihan ini saya coba untuk nanti membuka ini ya ketindihan dengan foto produk kemudian nutrition packnya Australia formatnya tidak ada atau istinya belum ada ya kemudian indigen atau komposisinya disitu disebutkan tepung mokaf tapioca terigu garam ragi air daun kelor dan penguat warna ini kalau kita tahu Australia itu agak ketat untuk pemakaian bahan-bahan kimia kalau Anda memakai penguat warna itu alangkah baiknya disebutkan produknya apa ya atau kandungannya apa penguat warna ini kan pasti ada kandungan natrium apa dan seperti itu ya jadi tidak bisa dibuat secara umum penguat warna jadi nanti alangkah baiknya itu disebutkan dari material bahan kimianya barkut wah ini sudah ada barkutnya ini pertanyaannya barkut ini berlaku untuk semua produk apa hanya produk tertentu setahu saya ini hanya produk satu produk saja ya kemudian kalau ini hanya produknya cuma satu ya berarti barkutnya cuma satu ya orgami ramen kemudian kita bahas untuk expire date-nya expire date-nya ini adalah formatnya adalah 2 digit untuk tanggal 2 digit untuk bulan 2 digit untuk tahun saya coba untuk melihat produk ini dengan expire date-nya sepertinya tidak ada ya jadi hanya dibuat form kosong saja di dikatakan kolom untuk expire date ini nanti kita siasati nih apakah isian itu ditulis oleh tangan atau dengan label tertentu atau apa namanya stempel kalau stempel jangan sampai stempel itu akan terjadi apa nih bahasa jawanya yang berlopor ya oke kemudian country of origin-nya Indonesia ini di bagian mana itu juga oh di bagian itu yang atas ujung kanan di gambar belakang ya 100% Indonesia oke kemudian tulisan produk Indonesia mungkin gambar tadi mewakili mewakili dari produk of origin Indonesia oke berikutnya importer label mungkin saat ini di produk ini belum ada nanti akan saya berikan keterangan ya kode produksi kode produksi ini ke dalam istilah industri adalah bad product bad product ini tidak ada ya nomor kode 25 Mei 2001 artinya kode produksi bukan kodenya yang dicantum di sini adalah tanggal produksi ya beda jadi untuk informasi kode produksi itu kode itu hanya dikeluarkan oleh pemilik produk dalam definisi kode bukan tanggal atau bulan dan tahun nanti akan ada koreksi berikutnya alergi alergi labeling tidak ada karena bahan yang dibuat tidak mengandung bahan-bahan alergi yang disedarkan oleh Australia kemudian katalog foto ini katalog ini sudah diwakilkan sama yang dikatakan di atas ya tampak depan tampak belakang kalau produk itu kalau ada tampak atas yang seperti tadi ada toples ada sticker di atasnya mohon di cantumkan oke ini sudah yang ketiga kita masuk ke bagian keempat dapur kenda oke dapur kenda ini kalau saya lihat nomor induk perusenya sudah ada nah ini yang saya berikan informasi ke rekan-rekan yang lain bukti nomor induk itu akan ada jadi saya hanya mengecek nih nomor induknya sesuai enggak gitu ya kalau sesuai berarti kesesuaian data itu ada nah ini saya minta jadi semua yang sudah masuk ukurasinya kalau sudah memiliki NIB mohon dilakukan seperti ini jadi uploadnya adalah upload sertifikat yang diterima sebagai pemilik usaha jadi dari sini saya bisa kelihatan ini ya saya tunjukkan ini nah ini ya saya tunjukkan di sini nomor NIB sesuai pemiliknya siapa ya nama usahanya UD Dapur Kenda kalau seandainya pemiliknya itu punya NBB everybody ya pasti akan muncul apa nih ekspor di sana berarti tidak ada tidak muncul keterangan ekspor karena pemiliknya tidak memiliki NBB pribadi gitu kemudian alamat oke kemudian kode dan nama KPLI ini kategori ya kategori usahanya muncul industri produk makanan lainnya kemudian aset kepabean tidak ada karena yang bersangkutan pemiliknya tidak mencantumkan atau tidak memberikan informasi tentang NBB pribadi ya kalau ada keterangan saya memasukkan NBB pribadi maka NBB saya ada keterangan aset kepabean adalah ekspor kemudian kemudian berbesi sekian ya berarti ini kategori makro sorry UMKM ya usaha ya kecil UMKM mikro kecil menengah ya karena di bawah 50 itu berarti keterangannya adalah mikro sudah ada barcode nya ini yang saya ingin saya ingin apa ya pengecekan untuk NBB nya sesuai atau tidak seharusnya di upload kan buktinya oke kemudian jenis susahnya produsen karena pembuat kemudian narasinya nah ini narasinya sudah diberikan pengalamannya dia dan disebutkan sudah melakukan proses apa namanya pengiriman ke Turki berarti sudah pernah proses pengiriman ke Turki dan India tapi ini B2C ya bukan B2B jadi B2C artinya ke customer langsung ya dan jumlahnya sedikit atau kecil kemudian untuk alamat website nya sudah ada ya kemudian kemudian untuk match source nya instagram ada tiktok ada facebook ada wow ini lengkap ini story ini akan kami perlukan sebagai apa ini respon atau maupun proses yang terjadi terhadap produk itu ya entah itu ada proses apa komentar atau request dari para netizen upload nya untuk logo gambar logo perusahaan sudah ada baik sekarang saya masuk ke bagian kategori makanan minuman label nama produk brand oke sudah ada ditantumkan juga oke dalam bahasa Indonesia bahasa Inggris kemudian deskripsi produk ini untuk masing-masing produk karena ada ada sekitar 6 produk oh maaf 5 produk berarti mulai dari rendang jadi bumbu dapurnya rendang kemudian sertifikat merek dagangnya sudah ada ya ini menunggu sertifikat keluar jadi nah seperti ini kalau seandainya ada keterangan menunggu sertifikat keluar atau proses mohon dicantumkan proses pendaftarannya seperti ini yang saya inginkan ya berarti para kurator saya sebagai kurator akan mengetahui ini produk ini on process ya kapan proses itu berarti akan tahu kapan mereka mendaftarkan dan perkiraan sertifikat itu keluar kapan ya jadi ini secara online daftarkan jadi merek ini hak ciptanya gitu kan daftaran itu hak cipta atau merek dagang jadi kegurannya apa nih pemilik tunggal ya contoh banyak sekarang merek-merek yang hampir menyerupai wah ini apa ya copy paste istilahnya ini kita gak inginkan lagi nih ya jadi kalau sudah punya merek dagang kami yakin bahwa merek ini dimiliki oleh si pemilik produk itu sendiri Bepom belum ada karena tempat usaha masih menjadi satu dan rumah tangga ini ada kendala juga kemudian sertifikat SNI belum memiliki biaya untuk mengurus perizinan tersebut saya tahu karena kami pernah melakukan proses made up dan kenda ini termasuk apa ini finalis atau yang pernah menjadi binaan untuk dari Bank Indonesia nah ini termasuk prestasi yang luar biasa berarti Bank Indonesia memberikan apa ini pendampingan tertentu untuk untuk pemilik produk tersebut sertifikat produksi pangan atau kita kenal dengan SPP IRT sudah ada nomernya sudah muncul nah ini yang saya minta ya jadi setakatnya di upload akan muncul keterangannya kemudian berlakunya kapan kemudian nomor PRT nya berapa ini yang kita tahu bahwa kesesuaian data dengan sebenarnya kemudian nutrition fact nya masih belum memiliki dana yang cukup untuk mengurus perizinan tersebut ya ini prosesnya enggak murah nih karena kita bisa tahu memakai atau menggunakan pihak lembaga yang sudah tunjuk pemerintah contoh Sukovindo jadi Sukovindo ini yang berat menurunkan nusien fact nya kemudian komposisi komposisi disana disebutkan untuk masing-masing produk jadi saya ulangi lagi Genda ini produknya 5 ya berarti komposisinya apakah sama 5-5 nya itu tidak berarti masing-masing harus mengupload komposisnya seperti apa di produk tersebut jadi produknya itu di screenshot nih gitu kan ya kemudian barcode barcode disitu disebutkan masih proses ya masih pengajuan jadi pengajuan barcode berarti ada proses pendaftaran dan sebagainya kemudian expire date nya nah ini perempatnya seperti ini ya sama seperti tadi bulan dan tahun tapi yang digendaki oleh apa nih legalitas peraturan dari Australia produk expire nya 2 digit tanggal 2 digit bulan dan 2 digit tahun kemudian country of origin nya Indonesia ini bisa diwakilkan dengan tulisan 100% Indonesia kemudian importer nya ya importer label ini belum ada berarti harus ada penambahan importer jadi dari host of Indonesia yang kita yang memiliki hak untuk importer kode produksi nah ini produksi disini disediakan kolom saja kosong ini yang kita harus nanti sampaikan ya kalau di produksi itu kita kenal dengan batch product jadi nomor produksi yang di identifikasi khusus ya jadi bukan bukan tanggal bulan tahun produksi ya itu tolong dibedakan ya kemudian allergen labeling ini allergen labeling berarti harus ada keterangan kalau dia mengandung daftar alergi yang disepakati oleh regulasi Australia jadi disitu ada 8 yang sudah saya importer di grup oke kalau masing-masing itu ada contoh aja ada kandungan kedele atau kacang ya mohon disebutkan di labeling itu oke berarti dia kalau punya 6 untuk kendah ini juga melakukan yang sama ini saya hanya bahas untuk yang di produk kalau identitas usahanya sama semua ya jadi NIB-nya sama karena dia pemiliknya tunggal tapi memiliki produk lebih dari 1 ini untuk produk perkedel nah perkedel ini sama ya merk dagangnya juga on process kemudian untuk B-POM sama kosong oh ternyata ini ada ya nutritionnya juga kosong tapi indrikan atau komposinya masing-masing berbeda ini yang perlu saya sampaikan ada 6 produk ya berarti ada keterangan komposinya juga 6 komposisi ya kemudian juga sama nih barcode-nya jangan proses ya masing-masing sesuai dengan kemasannya oke nanti saya saya minta hanya ini yang yang belum disertakan ya jadi proses untuk ini ya apa barcode yang belum dilengkapi sejauh mana dia proses untuk pendapatan barcode ini oke 6 produk dengan 6 form data saya rasa sama semua rawon kemudian ini untuk produk berikutnya adalah ya terakhir rawon ya oke masuk kurasi kelima nancy snack nomor induk berusaha muncul tapi uploadnya kosong ini mohon dilengkapi nanti akan saya berikan keterangan upload seperti yang tadi disampaikan ada sertifikat NIB nya kemudian jenis susahnya produsen terus narasinya kosong nah ini narasinya mohon diisikan narasi ini adalah storytelling untuk bagaimana produk itu muncul ya kemudian alat mamat website nya sudah ada social media nya sudah ada instagram ig facebook juga ada upload untuk gambar logo produsen juga sudah label nama atau produk brand nya nah ini dengan bahasa indonesia juga ada bahasa indonesia bahasa inggris juga ada nah ini sudah memakili deskripsi produk kemudian sertifikasi produksi pangan atau PRT nah ini seperti ini kalau anda menyembuhkan nomornya ada berarti mohon disampaikan untuk pemilik atau pengusaha UMKM menyertakan anda screenshot atau upload image tugas kita menyamakan nomor kodenya itu saja ya berarti kalau ada kesamaan ya berarti sudah jelas setikannya sama atau tidak kemudian untuk pengisian barcode oh sorry nettrition fact nya kosong kemudian komposisinya kosong ini gak ada keterangan ini disini apakah on process atau tidak ada sama sekali barcode nya juga sama expire date nya juga tidak ada nanti saya akan beri keterangan tulisan produk Indonesia tertera terteranya di produk tersebut nih saya perhatikan disitu ada di ujung kiri atas love 100% Indonesia kemudian untuk allergen labeling kosong kalau seandainya produk tersebut ada yang namanya komposisi kita akan mengetahui